Agar memiliki hati yang lembut, satu, kalau ingin punya hati yang lembut, harus senang memikirkan jasa kebaikan perjuangan dan pengorbanan orang lain. Silakan rasakan. Nanti malam, coba kenang perjuangan pengorbanan ibu kepada kita. Niscaya hati ini akan melembut. Semakin banyak mengingat perjuangan dan pengorbanan orang lain untuk kita, oleh Allah hati ini dibuat lembut. Mengapa? Karena Ashkarukum lillah, Ashkarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada hamba Allah yang jadi jalan. Lawannya mengingat kejelekan orang. Semakin mengingat keburukan orang lain, hati semakin keras. Makanya hobi yang harus kita miliki adalah hobi mengingat jasa orang. Hobi mengingat kebaikan orang. Terus diingat-ingat, hati ini nyaman. Cenderung ingin berbuat baik, membalas budi baik kalau kita mengenang kebaikan. Lihat foto ibu waktu masih muda, waktu kita masih kecil. Bayangkan kita di rahimnya, sembilan bulan berjalan berat, berbaring sulit. Makin lama makin berat, ketika melahirkan sakit, tiada terperih. Seperti sudut antara hidup dan mati. Bayangkan ibu ketika sedang melahirkan kita. Bersimbah air mata, bersimbah keringat, bersimbah darah. Ketika kita terlahir, dipeluk, didekap, diciumi, ditatap dengan penuh kasih sayang. Bayangkan seperti itu, niscaya hati jadi lembut. Dua, empati. Merabah dan merasakan penderitaan orang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat merasakan derita orang lain. Dan Rasul itu orang yang sangat menginginkan orang lain itu selamat. Yang tidak punya iman, jadi dapat hidayah. Yang berdosa, bisa tobat. Yang tergelincir, bisa bangkit kembali. Yang bodoh, bisa berilmu. Yang lalai, bisa semangat. Rasulullah SAW itu sangat ingin orang lain itu selamat. Jelas hadirin? Tiga. Kalau ingin punya hati yang lembut. Satu apa? Ya, senang dengan memikirkan jasa baik orang. Dan jangan dilupakan. Walaupun kecil. Yang kedua, empati dengan kesusahan, penderitaan orang, seakan-akan kita yang berada di sana dalam keadaannya. Yang ketiga, banyak bergaul dengan saudara kita yang du'afa. Tapi jangan disebut-sebut du'afa. Ya, karena boleh jadi mereka du'afa harta, tapi tidak du'afa iman. Banyak bergaul dengan orang miskin. Itu melembutkan hati. Itu melembutkan hati. Kalau gaulnya hanya dengan orang yang lebih kaya dari kita. Kita jadi fakir miskin. Benar? Sudah punya hape, lihat yang hapenya bagus. Jadi jadul hape kita. Gaul dengan artis yang keren-keren jadi paling jelek kitanya. Bukan tidak boleh bergaul. Tapi, wasiat dari Rasulullah kepada Abu Zar. Cintai orang miskin dan bergaul rapat dengan mereka. Dengan melihat penderitaan orang, dengan melihat kesusahannya, hati kita bisa jadi lebih lembut dan bersyukur dengan nikmat yang ada. Ayo, di hapenya, berapa banyak saudara kita yang miskin yang ada di kontak hapenya kita. Kalau yang di kontaknya itu ternyata orang-orang yang banyak duitnya dan sebagainya. Dan lebih rajin komunikasi dengan orang yang kaya, dengan yang mampu. Tapi, kalau yang ngirim WA orang miskin males jawabnya. Itu ciri-ciri itu hati kita mengeras. Harusnya kita senang gaul dengan yang dua-afa, yang miskin, yang susah, yang sakit. Yang badannya sedang punya keterbatasan fisik, penyandang disabilitas. Harusnya itu banyak di kontak kita ini. Kalau banyak, bisa lembut hati kita. Tapi kalau yang gaulnya hanya dengan pejabat, orang kaya, pengusaha, orang-orang penting. Itu kalau enggak hati-hati, termasuk bagian yang sulit membuat hati kita lembut. Terima kasih telah menonton!